Intro Puluhan balon udara menghiasi langit kabupaten Ponorogo Puluhan balon udara itu mengikuti festival balon udara yang diselenggarakan di lapangan Nongkodono, Kecamatan Kauman oleh Kementerian Perhubungan, Airnav, Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, GP Ansor, dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Menurut Dan Lanut Iswah Yudi, Marsikal pertama TNI Widiargo Iko Putro, festival balon itu merupakan kearifan lokal yang harus dijaga. Kami Lanut Iswah Yudi khususnya sangat mendukung kegiatan tutebol, karena ini merupakan kearifan lokal suatu daerah. Namun, ada aturan-aturan yang berlaku. Sehingga kita patuhi aturan yang berlaku, kita lokasikan di tempat yang tepat, dan diatur oleh regulasi yang benar, tentunya akan terangkan dengan baik. Harapannya, festival ini tentunya harus terus berlanjut, dan menjadi kearifan lokal di daerah khususnya Ponorogo ini. Sedangkan menurut Kapolres Ponorogo, AKBP Radian, festival balon udara ini digelar untuk mengakomodir tradisi masyarakat Ponorogo agar tidak membahayakan. Kegiatan festival balon udara yang dilaksanakan ini untuk mengakomodir kegiatan tradisi dari masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak dengan mudahnya menerbangkan balon udara, karena kita tahu bahwa dampak menerbangkan balon udara itu bisa mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, bisa menyebabkan juga kebakaran kemarin, seperti beberapa waktu yang lalu, terjadi kebakaran hutan dengan adanya balon udara. Mita Kusuma, Jadim Nordicam